Kata R yang terkenal itu datang lagi. Ya, resesi. Di Indonesia, sudah beberapa kali presiden dan pejabat bicara dan wanti-wanti soal ini. Dunia diambang bayang-bayang resesi global. Ada pertanyaan, emang sudah berapa kali sih ekonomi dunia alami resesi? Kita cek saja yuk! Sebelum itu, kita mesti sebut satu sosok ekonom ini, Julius Shiskin. Dalam artikel yang dia tulis di New York Times, Julius Shiskin memberi daftar praktis untuk deteksi apa itu resesi. Yang paling populer adalah soal penurunan produk domestik bruto selama dua kuartal berturut-turut. Meski ada perdebatan ahli bahwa aturan praktis itu jauh dari sempurna untuk benar-benar tunjukkan realitas resesi sebenarnya. Sejak 1876 tercatat bahwa ekonomi dunia setidaknya sudah 14 kali alami resesi. Kalau cuma hitung setelah perang dunia ke-2 aja, ada lima episode resesi utama. Nah, setiap ekonomi global jatuh ke resesi, pertumbuhan PDB Indonesia pun cenderung jatuh dan melambat. Tak semua episode resesi global buat parah Indonesia. Di atas kertas, bisa saja penurunan PDB tak kentara. Namun perlu juga waspada atas sinyal ekonomi lain. Semisal tren hilangnya pekerjaan selama 4 bulan berturut-turut. Terima kasih telah menonton!